Halo guys dan selamat datang di episode pertama dari Karimut baru kita yang bakal kita mainin di channel ini yaitu West Ham United Karimut Jadi dari video polling gue yang gue buat sebelumnya Gue nanya ke kalian mengenai tim apa yang bakal kita gunakan selanjutnya antara West Ham ataupun Soton Dan walaupun banyak banget dari kalian yang minta di komen box untuk mainin Soton aja, mainin Soton aja Tapi ternyata West Ham berhasil keluar sebagai pemenang polling tersebut Dan West Ham bakal jadi tim yang bakal kita gunakan untuk Karimut ini Jadi kalau kalian yang pilih Soton, sorry banget kita gak bisa mainin Soton Tapi gue harap kalian bisa nerima apapun hasil yang udah dipilih sama rekan-rekan lainnya Sama subscriber gue juga Jadi gue harap kalian gak begitu bete Karena gue sebenernya agak ragu juga sih mainin West Ham Karena kan West Ham itu adalah tim yang bakal, tim yang gue pake di The Journey gue sebelumnya Jadi gue takutnya kalau misalkan West Ham itu bakal jadi itu aja sih, bakal jadi repetitif Cuma ternyata West Ham berhasil menang Jadi mau ngambil kita harus mainin West Ham United Dan ini ada beberapa gambaran mengenai board expectation Ada biografi, budgetnya, club world, seragam sama London, stadionnya apa Kita bakal nanti bakal kita lihat secara detail Dan yang gue suka sih dari West Ham itu stadionnya baru sih itu Karimut menurut gue Stadion yang bagus banget di Vivo 17 tahun ini Untuk avatarnya gue udah sempet pake yang ini, yang kayak Morgan Freeman Dan juga gue sempet pake yang ini, yang kayak Luke Cage Untuk Karimut ini gue bakal pake apa ya, yang mana enak kayak Ini kayak orang-orang asian ya anjir Kayak pelatih-pelatih di Liga Super Cina Yang lari Carlos Tevez segala macem Ini mukanya kayak orang Inggris banget tapi udah tua Ini mukanya kayak Messi aja mirip banget Iya gak sih? Gak ya, gak mirip ya Ini anjir, serem banget gue Ini gak kembang muka ya Kayaknya gue bakal pilih yang ini deh Gue bakal pilih yang ini nih Botak gundul kayak Hitman Keren sih, siapa tau kalo kita kalang kita bisa ngebodoh lawan gitu kan Semoga aja Seperti biasa kita bakal nyusun dulu nama Indonesia Dan kayaknya udah deh gak ada lagi Kita bakal pake wajahnya Hitman Agent 47 Terus yang lainnya bakal udah gue susun Jadi udah lanjut aja Match difficulty legendary kayak biasa Dan gue berharap sih Karena menurut ini gue bisa sesukses Kayak Sports Attack Attack Dengan menggunakan West Ham dan juga Windruni nanti Download latest Kita ada di Ah, kita main di Europa League ya Lalu tau, West Ham tuh gak masuk beberapa grup Europa League deh Tapi Ternyata di Hiva dihitung masuk Oke lah Kita bakal Main di Europa League Dan kita bakal satu grup sama geng West Ham Mijetillion Itu yang dulu lawan Mewal Sama Spartan Moscow Dan gue sengaja gak bakal susun grupnya sesuai kayak aslinya Jadi Kita bakal pake grup yang udah dikasih sama EA Untuk cari remote kali ini Dan ya Ini udah Proyek mat Kok gak mau kamu itu sih Yes Oke Terus disable first command Akhirnya gue bakal copyin aja Karena kita bakal Mencoba untuk ngembalikan Windruni Cari remote ini Sesuai dengan Hal yang sudah kita sepakat di sebelumnya Karena gue bayangin Cari remote ini bakal jadi cari remote Yang Dibangun dari sekitar Wade Flippin Rony Oke Sekuatnya udah di download Sekarang real loading doang sih Loadingnya kayak gimana Semoga aja cepet sih loading Misalnya agak lama Kalau Awal-awal muslim kita loadingnya agak lama tuh biasanya Karena dia harus Ngeload segala macam hal Dan ini dia berita Mengenai Transfer Henrik Mkhitaryan ke menu Kita bakal bikin save-an baru West Ham United I'm forever blowing bubble Pretty bubble scene year Eh kok anjing bayinya mana deh Wait West Ham West Gue gak bisa Ngejak dalam bener West Ham United West Ham United West Ham United Oke Transfer Eh Presison invite Gue bakal Terima aja Tapi gue gak bakal mainin pertandingan sebelum Kita bisa Ngedapetin main runi Dan bahkan di video ini gue rencatanya Gak bakal mainin pertandingan Satu pun Gue cuman pengen video kali ini gue beli runi Dan ngasih ke sekalian Sekuat dan juga Objektif yang bisa Yang harus kita raih di musim ini Dan gue bakal Ikutin torname menang musim yang ngasih Yang ngasih gue dekat banyak yaitu European International Cup yang diselenggarakan Di Jerman Kalau kita menang Kita bisa dapat hadiah sebesar 8,3 juta pound sterling Jadi itu Lambangan yang bagus banget Di Cashflow kita Ada 6 email yang masuk Banyak juga Ini kita bisa Itulah aja lah Season Nanti bakal terlihat objektif politiknya Dan sekarang adalah hal yang terpenting Kita harus Kita harus masuk ke transfer market Dan kita bakal ngebeli Satu pemain Yang bakal Gue beli Di Berusaha transfer hari ini Dan gue kayak Bakal ngebeli Runi doang Untuk perusahaan kali ini Supaya Supaya Agak realistis Jelas Squad pesan yang ada sekarang Jadi kita bakal ngebeli runi doang Di Berusaha transfer musim ini Eh Berusaha transfer musim panas pertama ini Gue ngeruni mana Ini dia Dia punya value Sebesar 18,5 Dengan ganji 115 Jadi kita bakal coba untuk Tawar runi Dengan harga yang Lumayan mendekati Dengan Harga Yang dia punya Market value dia 22,5 Cukup kali ya Cukup kali ya Ovalu sih diterima sih sama Main kita United Karena Runi bakal jadi pemain yang sangat vital Di tim kita Terus Terus Sekarang kita bakal Advance aja Sampai Sampai Ada balasan dari MU Mengenai email yang masuk Aduh kenapa yang Email yang masuknya Yang pemain-pemain kayak gini Donnell Donnell Henry Henry Ongry Kalau Perancis tuh bacanya Ongry Bukan Henry Karena dia orang Kanada kan Maksudnya Buat bisa bahasa Perancis Si Ongry minta main Ongry apa Henry sih Mau gak tau Gue sungguh tayu banget aja deh Kita bakal cepat Ngobikin tim kedua dulu deh Tim sheets Gue bakal cepet aja Gak usah lama-lama New team sheets Scrubs Eh jangan Kelapis Jangan Second team Second Team Gue gak tau nih Second 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 Tim Gue kayaknya Mesti Belajar meja lagi nih Lama banget gue soalnya Ngerakin-gerakinnya Kita bakal bikin tim kedua kita Adrian bakal jadi keeper Tim kedua Terus Backnya Kebe kanan Siapa ya Arbelowa Yang tengah Okwona Sama Harvard Northfight Back kiri Masu aku LM Andre Ayung CM Obiang Sama Siapa lagi CM gak ada lagi Kocak Masa gak ada CM lagi Obiang RM Kokantore Snodgrass Bisa main Kalau saya nanya Snodgrass Snoddy RM doang lagi Sialan Striker Jonathan Caleri Cam Edemilson Fernandez Sedangkan yang lainnya Kayaknya udah benar Dan untuk pertandingan Pertama ini Gue bakal sim aja Kita bakal mainin si Henry Atau Henry Jadi kalau kalian Ngerti Ngerti WhatsApp Perancis Kalian bisa Koreksi Cara gue Menyebut nama dia Kalau salah Mohon dimaafkan Dan kita bakal Menggunakan tim kedua kita Untuk pertandingan Pertama Melawan GFO Virona Tadi kalau gak salah Kita bakal sim aja Karena gue pengen Membeli Rooney Sekarang Kalau salah Salah tim Salah tim Salah tim Karena gue pengen Episode pertama ini gak lama-lama Kita pengen membeli Rooney doang Karena itu adalah objektif utama gue Objektif utama Pribadi gue Jadi Hopefully kita bisa mencapai hal tersebut Di awal-awal ini Supaya gak kelamaan juga videonya kan Skip 2-0 Aduh Arbello lah Kartu merah Mantan paling mali Tidak suka cari gara-gara Ternyata Kena kartu merah Segala Ada dua email langsung Semuanya sih Ada dari Rooney Belum ada email dari Rooney No Iya Arbello lah Kena kartu merah Rooney Rooney Ah Unacceptable Dia minta 32 juta Mahal banget Anjir Kita coba naikin Dia di 24 8 juta Di bawah Harga transfer market Rooney Jadi please Finger cross Kita bisa Dapet Harga 24 juta Soalnya kalau 32 juta Agak Mahal juga sih Menurut gue Itu hampir mencapai Setemah dari budget kita 32 juta Vincent Reed Mau dibeli Tapi sorry aja Kita bakal reject Karena Dia adalah main Yang sangat penting Bukan Dia adalah Apa Wokil kapten kita deh Setelah Marky Noble Itu bakal reject Untuk offer dari Xavier Yang pengen ngebeli Si Winterit Sampai sekarang Belum ada Balasan yang masuk Dari West Ham United M.U. M.U. Mengenai transfer Rooney Kita bakal langsung Sampai dengan kedua Semoga aja kita menang Jadi please Come on guys Come on new irons Skip Ah dua sama Oke not bad Hasil yang cukup Bisa di pengerti Karena lawan kita adalah Y.U. Dini AC Yang dua tim yang cukup bagus Suspension over Belum ada belasan dari M.U. Sampai saat ini Jadi tuh Cukup mencerigakan Email lagi Oke Ini Satu langkah yang bagus Ke kita Karena M.U. Akhirnya nerima Tawaran yang kita kasih Seagal 24 juta Ke Wayne Rooney Dia minta gaji 120 120 ribu poin Serling per pekan Dia minta kontraknya Dua tahun Tapi gue gak akan kasih Tiga tahun aja Karena buat jaga-jaga Kalau mau silakan Karena waktu ini Cukup lama Berjalannya Karena gue juga gak bisa Pasti Ini bakal berjalan Berapa lama Submit over Jadi hopefully Rooney mau nerima Tawaran kontrak Yang kita kasih ke dia Karena Ini adalah win-win Situasi di Brutu Untuk Mooney Karena sekarang Mooney kan Juga ada jarak main Di M.U Dan Gak banyak tim yang Mau membeli Rooney kan Sampai saat ini Cuma kita doang Kayaknya Jadi Semoga sih Rooney Mau nerima Tawaran kontrak kita Ah Belum ada email Masuk lagi For the upcoming match Oke Belum ada email Masuk Jadi Kita bakal coba Untuk Atur Ininya Sekuatnya Maswaku Minta main Jadi Gue bakal coba Untuk Penuhi permintaannya dia Supaya dia gak Ngambekkan kan Gue paling malas Orang liat main Main-main yang Ngambek Den tim gue Karena Jarang main Jadi Semoga aja sih Kalau kita bisa Penuhi permintaannya dia Makin bagus Simulate Ntar yang terakhir Melawan Villarreal Dan ini bakal jadi Pertama kalinya Gue Mesin Perlandingan Di Viva 17 Cari remote Dan Please Menang Lawan Villarreal Guys Yes 4 posong Lan Zidi sama Andy Carroll Jadi pahlawan Kalau kita Dengan bikin Dua goal Di pertandingan kali Untuk ngalahin Villarreal Dengan squad 4 posong Jadi Good job Untuk Sang Cam Cam dan juga Saka kita Dan 4 email yang masuk Jadi itu cukup bagus Kok gak Dibalas-balas Email gue Delip sama Rudy Sobong banget Oke Terima kasih Sama-sama Arthur Semoga lo seneng Dengan Keputusan gue Ngasih lo main Andy Carroll Mau dibeli Andy Carroll Mau dibeli Nope Kita gak bakal ngejual Andy Carroll Karena dia bakal jadi pemain yang Juga cukup penting Buat kita Gue pengen bikin Andy Carroll jadi top scorer Liga Inggris Semoga aja Sehingga gue pengen bikin Andy Carroll jadi Bagus lagi mainnya Di car remote ini Selain kita juga Mainin rune kan Karena gue juga fans Timnas Inggris Jadi Itu Cukup Wajar Come on Gak ada email lagi Come on Rooney Lama banget lo bales email Lo tinggal di mana sih Internet lo Apa dah Lama banget Bales email lo Ayo Wayne Come on Wayne 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 Rooney Yes Rooney Akhirnya Nerima tawaran Yang kita kasih ke dia Jadi lo akan langsung aja Untuk accept Dan Ini bakal jadi Momen dimana kita Lo beli Rooney Sekaligus Ini bakal jadi awal Car remote kita Di West Ham United Oke Rooney udah Kita beli Sebentar Jadi Rooney udah Kita beli Dan Dia bakal siap Kita mainin Di pertandingan berikutnya Dan gue mungkin Gak bakal main Tandingan ini Di video kali ini Karena gue pengen Mainin pertandingan berikutnya Sekaligus Mainin pertandingan Ribet Rooney Bersama Wayne Hang United Dan sebelum Gue akhiri video kali ini Gue pengen Kita lihat dulu Gimana objektif Dari Yang dikasih sama board Untuk kita Objektif overview Kita diminta Untuk mendatangkan Satu Crucial First Team Player Di Posisi Midfielder Itu pas banget loh Padahal gue belum melihat Objektif ya Jadi kita Berhasil Apa Menyelesaikan Satu Tugas Yang dikasih sama board Untuk datangkan Satu pemain Di posisi midfielder Terus Untuk youth development Kita diminta Untuk Menatakan Satu pemain Dengan potensial Lebih dari 75 Dan meningkatkan Overallnya At least 10 poin Ini susah banget Tumpah Jadi setelah Kita harus naikin Overall pemain Mudah kita Dengan potensial Di atas 75 Dan kita harus naikin Overallnya Sangat 10 poin Itu susah banget Jadi Mungkin gue bakal Berusaha sempat gue Untuk Mencapai hal tersebut Dan untuk Brand exposure Tadi kita Udah itu Udah Udah Berhasil Menyelesaikan targetnya Jumlah kita diminta Untuk mendatangkan Satu pemain penting Di posisi midfielder Dan untuk Target kedua Kita diminta Untuk mendapatkan 25 juta Dari Penjualan baju Jadi itu lumayan bagus Karena kita Sekarang itu Belum sampai sebulan Jadi manajer washam Kita udah mencapai 33% Jadi itu cukup bagus Progress yang kita Yang kita raih Untuk finansial Meningkatkan club worth Sepenang 20% Hala waktu 3 musim Jadi itu Juga lumayan Mudah Kita tinggal Apa Tinggal dapat Tinggal main bagus Sementara kalau naikin Club worth Dan juga beli Main bagus Itu nanti Secara otomatis Bisa ningkatin Club worth kita Demasi suksesnya yang penting Pertama Untuk short term Kita diminta Untuk finish Di peringkat Euroleic Berarti Euroleic itu 5 besar Kalau gak salah 5 besar 6 besar Kalau gak salah Jadi itu Target yang cukup berat Menurut gue Emirates FA Cup Kita diminta Mencapai Bapakus Pertempat final Untuk Toraman FA Cup Sedangkan untuk Long term Dalam 2 musim Kita diminta Untuk finish Di peringkat Bajian Berarti kita diminta Untuk finish Di peringkat 4 besar Dalam waktu 2 musim Kita sebagai Manager Di West Ham United Dan Gue gak tau Kita Musim ini bakal Kayak gimana Tapi gue berharap Kita bisa jadi Bisa Bisa apa ya Bisa kayak Itu kayak Apa Leicester City Dimana kita bisa Keluar sebagai juara Tanpa ada yang Memperkirakan Gue pengen Gue pengen Ngerubah West Ham Jadi Leicester Dan mungkin aja Who knows Dengan Dengan apa Perorongan kita Di karyawan sebelumnya Dimana kita berhasil Menangin title Di musim pertama Kita bisa keluar Jadi Kita bisa keluar Sebagai juara Liga Inggris Waktu di musim ini Siapa tau kan Oh iya Dan juga gue pengen Nanya kalian Sebelum kita mulai Karyawan ini Gimana Prediksi kalian Mengenai Terima kasih Kita bisa Di luar Kompetisi Eropa Jadi kalian bisa Ikutan polling aja Kayak biasa Di pojok kanan Pojok kanan atas Mengenai Gimana Prevision Mengenai Pencapaian kita Di musim ini Sedangkan Untuk continental sukses Kita diminta Untuk Qualify To Euroleague Ini kayak Mengacu deh Kita diminta Untuk qualify Di Euroleague Berarti kayaknya Sama Objektifnya Dengan Domestic sukses Kayaknya Udah Untuk Objektifnya Eh bentar Ternyata Handphone gue bunyi Dan itu Ada iMessage Dari David Gold Yang merupakan chairman Dari Basa United Dan dia Ngasih Ngasih Apa Ngasih Sms ke gue Sebentar gue Bakal coba Tuk bacain Nanti mungkin gue bakal Kasian liat Di layar deh Hai Gilang Main Viva I would like To inform you That the transfer Of Wayne Rooney From Manchester United To our club Has been Successfully completed However That transfer Could cause A massive backlash From our supporters Due to the amount Of money we spend To get him With that being said I would like you To achieve The following Additional objective First Double-double Make at least 10 goals And 10 assists With our superstar Player Wayne Rooney If you could achieve that I will give you Additional 3 words That you can share With your subscribers Okay But if you fail There will be consequences Thanks Come on you Irons David Gold Jadi Barusan David Gold Ngasih email Ngasih pesan ke gue Ngasih SMS ke gue Dia itu minta kita Untuk 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 At least Bikin 10 goals Dan gue 10 assists Dengan menggunakan Wear Rooney Di musim pertama Dan kalau kita berhasil Mencapai Target tersebut Kita bakal dikasih Rewards Yang nanti Bakal gue Share dulu Kalian Rewards nya apa Kalau kita Begitu kita berhasil Biasakan target itu Dan kalian bisa Dan itu Rewards nya bukan Buat gue Tapi buat kalian Jadi kalau kita bisa Mencapai hal tersebut Gue bakal kasih David Gold Bakal ngasih Rewards ke kalian Karena itu Sebagai bentuk Terima kasih dari Shareman Kepada kalian Yang udah support Channel ini Jadi Itu dia Cukup Apa ya Cukup Menarik Karena kita bakal Kita diminta Untuk mencapai Target yang cukup Tinggi Dimana kita harus Mencapai 10 gol Dan juga 10 asis Untuk win run Di musim pertamanya Jadi itu Cukup Cukup Menantang Menurut gue Apalagi kan Dengan Kualitas turun Juga Tidak perlu Ditertanggahin Lagi kan 83 overall Kita bakal Masukin dia ke Bench dulu Atau Gantiin Ayu Dan mungkin Rooney bakal Bermainin Di posisi Di posisi Striker Karena kan Kayak yang tadi Udah sempat Dibilang Rooney itu Harus dapat Minimal 10 gol Dan juga 10 asis Jadi Mungkin Dari posisi Striker Posisi yang Paling cocok Untuk kita Mencapai Target tersebut Jadi Ini mungkin Bakal jadi Apa PR Untuk kalian Gue pengen Tanya kalian Gimana Kalian Nyusun Tim Wesham Buat Mesim ini Nanti gue Bakal Coba Kasih Lihat Semua Pemainnya Kalau Kalian Punya Masukan Ataupun Saran Mengenai Posisi Atau Formasi Apa Yang Bisa Kita Gunakan Untuk Mencapai Target 10 Asis Semua Dalam Menu Kalian Bisa Langsung Ajar Masukkan Lewat Comment Box Yang Di Bawah Biasa Nanti Gue Bakal Baca Semuanya Dan Kalau Ada Menarik Ataupun Ada Yang Bagus Nanti Gue Bakal Coba Untuk Atau Aplikasi Di Video Berikutnya Kayak Ini Semua Main Sudah Lengkap Bisa Kita Lihat Lagi Jadi Kalau Kalian Punya Masukan Apapun Terutama Soal Formasi Ada Di Bawah Oke Jadi Kalian Wajah Untuk Video Kali Ini Kita Udah Berhasil Mencapai Kecepatan Dengan Rooney Dan Dia Bakal Bergambung Dengan Tim Kita Ketiga Musim Kedepan Jadi Itu Kabaran Bagus Dan Untuk Video Berikutnya Kita Untuk Kita Di Musim Ini Jadi Terima kasih Buat Kalian Yang Ada Menonton Saya Tentu Video Berikutnya Terima kasih